Intro 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 Hi Youtube, welcome to my very first video Jadi hari ini sesuai dengan janjiku beberapa bulan lalu Aku bakal ngebahas dan sharing Tentang pengalaman rasanya ikutan Gadis sampul virtual Pasti dari kalian banyak banget yang bertanya-tanya nih Aku bukan model, tapi pengen ikut gadis sampul Bisa gak ya? Nah hari ini Aku bakal ngebahas dan sharing plus ngejawabin Question box kalian So stay tuned and check it out Oke Pertanyaan pertama dari Maria Bernadia Bagaimana agar bisa Menjawab challenge dengan singkat, padat, jelas Dan menarik? Oke Kalo aku sendiri, aku selalu keep in mind bahwa Gadis cuman memberikan Minimum, bukan minimum, maksimum waktu Satu menit, dan aku harus bisa Menjawab dengan baik, nah jadi yang aku Lakukan adalah aku gak masukin embel-embel Yang gak penting gitu, jadi langsung ke poin Ke inti, tapi aku bridging secara alus Pelan-pelan gitu, jadi kalo misalkan Aku mau cerita tentang pengalaman aku Ya aku langsung cerita tuh ke poinnya Tapi juga gak yang langsung Tanpa storyline Langsung aku tembak itu gak begitu Tapi pertamanya ada sedikit perkenalan diri dulu Terus kemudian Apa aktivitas yang aku melakuin Terus kemudian masuk ke Yang aku pengen tunjukin Itu kalo aku caranya begitu Dan aku juga For your information Supaya ngejawab yang lain juga Kalo misalkan aku bikin video Aku itu selalu bikin sendiri Dan dishoot sama sahabat aku Jadi semuanya pure Itu kerjaan aku personal Dengan temen aku Jadi gak ada dari videographer Dan editor Oke pertanyaan kedua Dari Cina Radira Apakah penilaian Gadis sampul juga melalui Banyaknya prestasi Oke disclaimer dulu Aku bukan juri Jadi aku gak bisa langsung Klaim kalo Banyak prestasi itu Menentukan Aku gak bisa ngomong kayak gitu Tapi setau aku Gak ada larangan Untuk kamu yang gak punya prestasi Bisa mengikuti gadis sampul Jadi background kamu apapun Kamu punya Eh kamu punya prestasi atau enggak Itu gak masalah Nah jadi Contohnya tuh begini Temen-temen aku yang masih SMP Kayak Gwyn Terus kemudian Fania Kim Rania Itu mereka masih SMP Dan harusnya gini loh Kalo kamu bandingin sama yang udah SMA Pastikan pengalaman Banyakannya SMA kan Dan buktinya mereka masih masuk aja Ke finalis Jadi kayak menurut aku Prestasi gak menentukan kok gitu Sekarang dari Louis Sayo underscore Tips on making video desain kak Recommend font subtitle And thumbnail Kalo misalkan Gini ya Keseluruhannya Aku ngedit semuanya itu Pake iMovie Dan kalo aku ngambil Lagu-lagu Background Itu semuanya dari Youtube Yang non-copyright gitu guys Udah gitu Kalo misalkan buat font Aku tuh nyari font Di font meme Kalian bisa cari Terus kemudian Kalo buat Kayak Apa bilangnya tuh Sticker-sticker gitu Itu aku juga cari di Youtube Jadi semuanya yang aku dapetin itu Yang free sih Mostly ya Dan bisa diakses di internet Kalo kalian gak tau cara ngedit Semuanya juga bisa diakses di Youtube Nanti aku coba Drop link Dari mana aku belajar ngedit Nyambung-nyambungin ya Ada satu video yang waktu itu aku belajar Dari Youtube I will put it down there Oke selanjutnya What does it take To be a Gutsum Like your qualities And personality Oke Jadi gadisampul itu Menurut aku Kuncinya sih personality Karena mereka emang Mau liat banget Attitude kamu itu Seperti apa Apakah kamu Integrity-nya tuh ada Integritas gitu Apa yang kamu Ungkapin di sosmed Apa yang kamu Contohin gitu Itu kamu beneran Ada disitu Dan Orang-orang gadisampul itu Bisa tau apakah kamu tulus Atau enggak Menurut aku gitu Jadi kayak Kamu gak perlu Berusaha untuk menjadi A Menjadi B Kamu jadi diri kamu sendiri aja Karena gadisampul Setiap tahun itu Selalu beragam Dan berbeda-beda Jadi kita gak usah Berusaha untuk menjadi Sosok yang lain Tunjukin true color kamu Kalo dari aku begitu Oke selanjutnya ada Apakah penilaian juga Melalui banyak followers Instagram Dan satu lagi nih Waktu pendaftarannya Awalnya gimana Terus lampirin apa aja Kalo buat followers Instagram Ini bener-bener gak ada Hubungannya ya guys Karena aku sendiri Pas ikutan gadisampul Followers aku tuh Cuman Seribu sembilan ratusan Dan kayak Banyak banget Juga yang kakaan Tapi bukan berarti Kalo kamu udah Selebgram Kamu gak bisa jadi Gadisampul Tetep bisa Dan bukan berarti Kalo kamu non-selebgram Kamu gak bisa jadi Gadisampul Jadi semuanya setara Disini gak ada yang Lebih menang Yang lebih banyak followers Lebih menang Atau yang lebih deket followers Lebih menang Gak ada urusan sama itu ya guys Terus kalo pendaftaran Aku ngelampirin apa Aku tuh ngelampirin foto Foto aku yang aku foto di rumah Karena waktu itu lagi PSBB Jadi aku gak bisa foto di studio Bener-bener foto sendiri Pake cana pendek Kaos putih Terus kemudian aku ngelampirin Gak ada ngelampirin apa sih Sebenernya cuma foto itu Karena semuanya juga Di upload ke website kan Dan Udah tulis-tulis aja Prestasi aku apa aja Terus data diri Dan sebagainya Gitu Jawaban aku buat pertanyaan yang gini Pertanyaan selanjutnya Dari N-D-Y-L-N-T-S-R Kak jadi Gatsam Harus bisa bahasa Inggris gak sih Terus harus lepas hijab juga gak Hulus Semoga dibaca Ini aku baca Dan aku mau jawab juga Jawabannya adalah Enggak ya Gak ada ketentuan bahwa Kalo mau jadi gadis sampul Harus lancar berbahasa Inggris Justru menurut aku Dengan kamu ikut gadis sampul Kamu ketemu dengan orang Berbagai macam bidang Dan kemampuan yang luar biasa beragam Kamu bisa nampain skill Bahasa Inggris kamu justru Dan kalo ditanya harus lepas hijab gak Enggak ya Soalnya sekarang gak disampul itu Udah ngizinin kontestannya Buat menggunakan hijab Di tahun aku ada dua orang Ada Aurel sama Sawa Tahun 2019 juga ada Jadi no worries banget Itu bukan sesuatu yang impossible Gitu Tadi adalah beberapa pertanyaan Yang udah aku pilih Dan kayaknya jawaban aku juga Udah menjawab beberapa pertanyaan lain Yang belum aku pilih tadi Udah lumayan mencakup lah ya Tapi kalo ditanya Sharing moment aku Atau perasaan aku selama ikut gadis sampul Itu kayak gimana Aku seneng banget Excited banget Karena gadis sampul itu Mengajarkan aku banyak warna dalam hidup Apa yang aku belum pernah tau Aku belajar di Gadsom Mulai dari time management Cara aku berpakaian Cara aku public speaking Itu aku dapet banyak banget di gadis sampul Bahkan networking ya guys Aku bisa bilang banget Kalo gadis sampul itu Bisa jadi salah satu stepping stone Karena setelah ikut Gadsom Aku terbuka banget Apa ya Jalan baru Untuk Memperdalam Skill-skill aku Terus juga networking Ke banyak tempat Dapet job baru Jadi kamu juga Di usia muda tuh Kamu bisa Menghasilkan uang gitu loh Kalo misalkan itu Salah satu kerinduan Kamu ya Pengen deh Masih muda Tapi bisa kerja Dan sebagainya Jadi itu sih Buat pengalaman aku Selama Gadsom Dan kalian harus inget Dari sampul Penjurian malah final Itu juga seru banget Tapi aku gak mau spoiler Keluar ke kalian Karena kalian harus Rasain sendiri Dengan bikin challenge Yang luar biasa Biar bisa Make it to the final So ya Ini ada beberapa pesan juga Dari temen-temen Gadsom Menurut aku Karantina Gadsomple itu Jujur hektik banget Karena waktu itu Lagi tabrakan Sama PAI sekolah aku Tapi di luar itu semua Aku seneng banget Karena seru banget-bangetan Dan aku belajar banyak banget Dari sana Contohnya kayak Public speaking Terus melatih self-confidence kita Dan disitu Aku juga jadi lebih deket Sama temen-temen finalis lainnya Jadi menurut aku Kayak emang hektik Tapi worth it banget sih Quarantine Gadsom itu Pertama kali 20 finalis Menurut bonding And that's just Something really Memorable And super heartwarming Buat aku Taraaa That's all from my video Thank you so much For sparing your time To see the whole video I'm super excited Semoga kalian semua Yang mau ikut Gadsom Sukses Dan aku pengen banget Cepet-cepet ketemu Dengan finalis Gadi Sampul 2021 Dan Oh iya Untuk kalian yang nonton Aku juga pengen ngasih tau Sebenernya Aku bakal bikin Another videos on Youtube Jadi kalo kalian suka video ini Please do give like Subscribe my channel Dan juga share Ketemuan kalian Yang mau ikut Gadi Sampul ya So See you on the next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Terima kasih.